Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video sebelumnya, aku udah share tentang pelepasan roh jahat dari seseorang yang terkena santet Kalau kalian belum nonton, kalian bisa lihat video ini disini Yang sekarang akan aku bahas adalah Memang kenapa sih tubuh ini gak boleh kosong? Apalagi setelah seseorang melakukan doa pelepasan Nah, jawabannya itu ada di Matthew 17 ayat 43-45 Tentang kembalinya roh jahat Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tanggus mencari kehantian Tetapi dia tidak mendapatinya Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilanya mendapati rumah itu kosong, bersih, tersatu, dan rapi teratur Lalu dia keluar mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan berdiam di situ Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula Jadi orang yang telah melakukan doa pelepasan harus selalu mengisi hidupnya dengan doa Baca firman, intinya jangan membiarkan hidupnya kosong tanpa Tuhan Sehingga tujuan daripada pelayanan pelepasan di sini Bukalah hanya sekedar untuk mengusir roh jahat dalam diri seseorang Melainkan agar rohani orang tersebut makin bertumbuh Roh jahat tidak suka pelepasan itu dilakukan Jadi iblis tidak akan pernah tinggal diam Dan akan mencoba untuk melakukan serangan balik Tapi serangan balik tersebut hanya bisa terjadi apabila ada pintu masuknya Jadi apa itu serangan balik? Siapa saja yang bisa terkena serangan balik? Kemudian apa saja faktor yang menjadi pintu masuknya? Dan apa saja dampak yang terjadi dari serangan balik itu sendiri? Aku akan bahas semuanya di video selanjutnya Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video Bye-bye, see you in the next video Bye-bye, see you in the next video